Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Paprika Merah Di video kali ini saya bikin gorengan khas Sumatera Barat Kalau di Jawa Barat punya Cimol, Palembang punya PMP Nah, di Padang kita juga punya namanya Salalaua Rasanya gurih dan enak banget ya teman-teman Di dalamnya lembut dan di luarnya agak kering Cemilan ini bisa di stock frozen ya Atau teman-teman mau jual juga boleh banget Ini pakai 500 gram tepung Bisa jadi sebanyak ini Yuk yang mau bikin simak videonya ya Pertama-tama siapkan 500 gram tepung beras Tepung beras ini akan kita sangrai Dengan api yang sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 5 sampai 7 menit Atau tekstur tepungnya udah ringan ya Itu menandakan kadar airnya berkurang Setelah selesai, ini kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbunya Ada 7 siung bawang merah Bawang merah ini kita potong-potong kasar Kemudian ada 3 siung bawang putih Ada sekitar 3 cm kunyit Satu ruas lengkuas Kemudian satu ruas jahe Semuanya kita potong-potong kecil-kecil Untuk nanti di blender ya Selanjutnya ada 8 buah cabai merah keriting Nah semua ini kita masukkan ke blender Kasih minyak sedikit Lalu kita haluskan sampai benar-benar lembut Seperti ini Selanjutnya masukkan 40 gram teri jengki Bisa diganti ikan asin Ataupun ebi ya Sesuai yang ada di rumah aja Kemudian kita haluskan seperti ini Nah berikutnya siapkan 2 batang daun bawang Daun bawang ini akan kita Iris-iris tipis Nah biar kerjaannya lebih cepat Kita potong-potong dulu Lalu kita cacah Kecil-kecil ya Nah selanjutnya ada satu lembar daun kunyit Ini yang paling penting ya teman-teman Daun kunyit ini kita buang dulu Bagian batangnya Lalu kita lipat Kita potong 2 Kemudian kita belah lagi Kita lipat Baru habis itu Kita iris-iris tipis ya Setelah selesai Ini kita sisikan dulu Berikutnya siapkan panci Tuang minyak secukupnya Untuk menumis bumbu yang udah kita haluskan tadi Dan ini minyaknya kebanyakan ya teman-teman Bisa dikurangin lagi dari itu Kemudian ini kita tumis-tumis aja Sambil diaduk Nah setelah berubah warna seperti ini Dan baunya udah harum gitu ya Kemudian masukkan daun-daun yang udah diiris-iris tadi Kemudian ini kita aduk-aduk aja Sampai rata Nah setelah tercampur Masukkan 1,3 liter air ya Jadi airnya gak boleh terlalu banyak Gak juga boleh terlalu sedikit ya 1,3 liter itu udah pas ukurannya teman-teman Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh lada bubuk Nah ini nanti kita coba lagi garamnya ya Kalau kurang bisa ditambahkan Ini akan kita masak sampai mendidih dan mateng ya Nah ini akan saya coba icip dulu Dan rasanya itu harus agak asin ya Karena nanti dicampur sama tepung Dan disini saya tambahkan 1 sendok teh garam lagi ya Dan juga sedikit micin biar rasanya tambah gurih Nah pas mendidih-didih gitu Langsung saja kita tuangkan ke tepung yang udah disanggrai tadi Nah tuangnya dengan cepat ya teman-teman Dan langsung kita aduk dengan cepat juga Pastikan adonannya tercampur rata ya teman-teman Adonannya akan jadi lembut seperti ini ya teman-teman Nah ini kita dinginkan dulu Setelah dingin pindahkan ke wadah Untuk menyimpannya siapkan mica seperti ini Lalu untuk membulat-bulatnya kita pakai sarung tangan ya Biar steril Ambil sedikit adonan Lalu dibulatkan digulung-gulung seperti ini Pastikan permukaannya licin ya Ini kalau kita timbang beratnya kurang lebih 17 gram Nah pastikan permukaannya mulus ya teman-teman Biar hasilnya nanti bagus gitu Selesaikan semua adonan dan dapatnya banyak banget nih teman-teman Ini ada sekitar 8 meka Nah untuk proses menggorengnya ini penting banget Pastikan minyaknya banyak Dan waktu menggoreng minyaknya nggak terlalu panas ya Nanti salahnya meledak Kaget dia gitu ya Dan jangan dibalik-balik dulu Setelah cukup kering Salahnya boleh kita balik Nah kita goreng sampai kuning kecoklatan Atau yang pengen lebih kering permukanya bisa digoreng agak lama Udah deh Setelah matang bisa kita angkat dan tiriskan Ya Atau ditaruh di tisu biar nggak mengandung minyak Nah salah lawak kita udah siap untuk disajikan Ini biasanya buat makan lontong Atau buat dicemilin aja ya Baiklah sampai disini dulu ya Video kita kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe See you on my next video Thank you Bye 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 Terima kasih.